Intro Sekarang saya akan membahas antarmuka dari Asus PhonePad 7 FE170CG ini Saat out of the box, tablet ini masih berjalan di Android 4.3 Dengan janji update KitKat 4.4, entah kapan waktunya, tapi yang pasti sudah dijanjikan pasti akan dapat Dan untuk pertama kalinya Asus menggunakan antarmuka ZenUI seperti yang ada ditemukan di ZenFone Pada tampilan lock screen, dapat Anda lihat, terlihat mirip sekali seperti ZenFone, hanya dalam ukuran yang lebih besar Lock screen ini terdapat beberapa 3 shortcut untuk masuk ke menu kamera, dial, dan juga SMS Terdapat juga dukungan akan widget Dan juga agenda yang berdasarkan informasi yang ada di dalam memori Terdapat juga shortcut langsung ke Google Now Masuk ke halaman home screen Home screen ini dapat ditambah jumlahnya dengan maksimal 7 buah halaman Dan Anda dapat tentukan halaman mana yang ingin menjadi home utama Untuk jendela notifikasi, seperti yang ada di ZenUI sebelumnya juga dan kebanyakan Android Jelly Bean Jika Anda melakukan swipe dari bagian kiri, maka akan menampilkan jendela notifikasi Seperti biasa, dengan informasi tanggal, hari, kemudian konektivitas, informasi SIM card Anda juga dapat masuk langsung ke menu setting Dan jika Anda melakukan swipe dari atas ke bawah bagian kanan, akan menampilkan quick toggle beragam pilihan konektivitas untuk ases cepat pengaturannya Yang cukup penting adalah bar brightness ini Karena mengingat tablet ini tidak memiliki sensor cahaya Sehingga jika Anda berada di tempat yang gelap ataupun terang Anda dapat mengubah keterangan layar secara manual Masuk ke drawer apps, tampilannya juga sedikit diubah dari stock Android Tetap menggunakan dua tab utama yaitu apps dan widget Kemudian tombol search Masuk ke playstore dan juga tombol option untuk melakukan penguncian aplikasi Atau melakukan shorting Dengan latar belakang hitam transparan, icon-icon ini dapat dikategorikan ke tiga pilihan yaitu all, downloaded, dan juga frequent Performanya sendiri cukup mumpuni Terlebih mengingat harga jualnya hanya sekitar 1,5 juta rupiah Untuk performa yang diberikan terasa sudah cukup Kami tidak menemukan lag yang berarti Terlebih, ASUS juga memberikan beberapa pilihan aplikasi buatan mereka sendiri Seperti Splendid yang cukup menarik Dengan menggunakan Splendid ini, Anda dapat mengubah karakter layar Sesuai yang Anda inginkan Bahkan Anda dapat mengubah layar menjadi layar hitam putih Cukup unik dan inovatif Pengaturan yang lengkap Untuk tampilan recent apps standar saja Tidak ada kostumisasi Tablet ini juga memiliki fungsi getar Sehingga dapat memberikan feedback ketika Anda menekan tombol fungsi Android Dan juga tentunya akan bergetar ketika ada panggilan masuk Satu hal yang saya keluhkan yaitu Lapisan kaca ini yang tergolong reflektif Sehingga jika digunakan di bawah sinar matahari langsung Akan sulit untuk melihat tampilan di layar Sekian